Bagaimana pemerintahan ini yang mengemborkan-gemborkan suatu perubahan tetapi indikasinya perubahan itu tidak terlalu signifikan terkait dengan pembangunan infrastruktur, perbaikan-perbaikan lain, tata kota, baik hal sumber daya manusia. Ini berwaktu sembilan bulan seharusnya memang sudah ada gebragan ya. Seiring berjalan waktu dalam sembilan bulan itu banyak sekali permintaan hearing terkait dengan program terutama KCS. Bagaimana relasi KCS dengan bantuan modal yang tertuang 25 juta, terus juga terkait dengan penyerapan 25 ribu tenaga kerja, janji-janji yang disampaikan itu, maka kami DPRD menampung aspirasi itu dengan melakukan hearing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tugas Siti, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Belangkut di acara Libat, lintas, bincang-bincang bersama Bang Badi Askinaga yang kali ini dilakukan tentunya di kantor Dewan yang tercinta kita ini. Kali ini Libat menghadirkan narasumber yang tidak asing lagi. Bapak Isrok Lirot S.I.M.H, Ketua DPRD Selegor. Selamat sore, Bang Isrok. Selamat sore. Sahabat juga sini tentunya didampingi dengan host senior kita, Bang Badi Askinaga. Oke. Sahabat juga sini, waktunya berjalan terus. Yang tidak berdasarkan, langsung saja bola kita oper ke Bang Badi Askinaga. Oke, terima kasih Pak Belangkut, luar biasa sore hari ini sahabat Lugas TV. Kita berada di luar gedung DPRD. Kita mau sore hari ini dengan suasana, ya luar biasa. Dengan apa yang dikatakan Pak Belangkut, narasumber kita yaitu ketua DPRD Kota Celegor. Tentunya Bang Isrok yang tidak asing lagi untuk kedua kalinya kita bincang-bincang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Dengan kesibukan, mohon maaf Bang, kita ambil waktunya kita untuk bincang-bincang ya Bang. Terkait pembangunan, tentang pengawasan sesuai dengan DPRD. Oke Bang, kita lanjut ya Bang ya. Langsung ya Bang ya. Bang Isrok, bagaimana menurut Bang, kinerja pemerintah Kota Celegor yang di mana sejauh ini sudah berjalan kurang lebih 8-9 bulan? Silahkan. Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para warga Lugas TV. Terkait dengan, tadi pertanyaan disampaikan lebih kurang 9 bulan pemerintahan Pak Eldi dan Pak Sanuji. Kita melihat menyikapi dan banyak sekali dinamika yang terjadi terkait dengan keinginan masyarakat Kota Celegor yang bagaimana pemerintahan ini yang mengembor-gemborkan suatu perubahan. Tetapi indikasinya perubahan itu tidak terlalu signifikan terkait dengan pembangunan infrastruktur, perbaikan-perbaikan lain tata-tata kota, baik hal tentang sumber daya manusia. Ini kurang waktu 9 bulan seharusnya memang sudah ada gebragan yang ditunjukkan kepada publik terkait dengan apa yang dijanjikan pada saat kempanya. Tentu waktu 9 bulan sangat cukup. Sangat cukup ya? Sebenarnya sangat cukup ketika ada sesuatu yang dianggap berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Maka seiring berjalan waktu dalam 9 bulan itu banyak sekali permintaan hearing terkait dengan program terutama KCS. Bagaimana relasi KCS dengan bantuan modal yang tertuang 25 juta, terus juga terkait dengan penyerapan 25 ribu tenaga kerja, janji-janji yang disampaikan itu, maka kami DPRD menampung aspirasi itu dengan melakukan hearing terkait dengan masyarakat meminta, menuntut apa yang direncanakan pada saat mereka mencalonkan sebagai kepala daerah. Karena secara aturan itu memang wajib hukumnya untuk direalisasikan, walaupun secara tuntutan pidana tidak ada aturannya, tetapi tuntutan moral, sanksi moral yang memang masyarakat bisa memahami terkait apa yang mereka rencanakan pada akhirnya sudah 9 bulan ini belum nampak kelihatan progres yang dilakukan, terutama tentang ketenaga kerjaan, dan yang kedua tentang bantuan 25 juta yang sekarang jadi 1 juta. 1 juta rupiah, itu pun pinjaman, bukan bantuan modal, meskipun 0,5% kebungannya, seperti itu. Oke, sahabat Lukas TV, artinya yang saya tangkap dari tangkapan dan komentar daripada ketua Dewan kita ini, selama 9 bulan ini belum tampak signifikan, artinya dari kepimpinan kita Bapak Haji L.D. Agustian dan Bapak Sanwizi Pertamarta, tentunya tentang janji-janji politik. Bang, aku mau tanya, kita belakangan ini tersita dengan buruh yang selalu demo-demo-demo tentunya menuntut upah. Abang selaku ketua Dewan, ada nggak tanggapan terkait ini, Bang? Silakan, Bang. Ya, jadi selama mungkin lebih kurang 1 minggu ya, teman-teman buruh melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor wali kota, bahkan ada yang sempat tidur di depan ruangan kantor wali kota. Ini memang secara konstitusi, secara aturan, kita tidak terlalu masuk di dalam kebijakan itu, karena memang yang dituntut buruh terhadap kepala daerah, bagaimana dituangkan usulan tersebut kepada provinsi dengan persentase yang dianggap terlalu kecil, sehingga di sisi lain, ada ketakutan yang menghantui kepala daerah terkait dengan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun pada akhirnya keputusan MK menyuruh merevisi aturan itu, sehingga dasar dari apa yang dilakukan buruh terhadap kepala daerah, tuntutan itu akhirnya kalau tidak salah, diangkat 3, sekian persen untuk kenaikan itu. Dan kami memaklumi dalam hal ini bagaimana rasa ketakutan terhadap kepala daerah ketika ingin mentuangkan persentase yang dianggap terlalu tinggi, takut menjadi bagian dari pemberhentian, karena ada konsekuensi hukum yang disebut apabila tidak menjalankan sistem pembangunan nasional, maka mendagri bisa memberhentikan kepala daerah. Sanksinya itu mungkin ada kegamangan di situ, kepala daerah cukup lama, sehingga memberikan angka yang cukup tidak sampai 1 persen. Pertama 0,7 persen atau berapa itu saya lupa, karena memang saya tidak terlalu mengikuti secara, tetapi pada saat demo itu saya selalu setembay di kantor sampai jam 9, sampai jam 10, ikut memantau, walaupun memang tidak diajak komunikasi secara langsung seperti itu, karena memang bukan ranah kami dianggapnya. Jadi kami mengikuti terkait dengan memantau teman-teman buruh yang melakukan aksi itu. Sehingga ketika ada kabar Kota Kabupaten Bogor memberikan angka 7 persen, itu ternyata kan ada kepala daerah yang berani, seperti itu. Mungkin kegamangan-kegamangan itu atau dianggap ini akan bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Memang ada sanksi, karena kepala daerah itu diberhentikan, ada dua hal terkait dengan pidana, atau hal lain, tetapi yang kedua juga tidak menjalankan sistem pembangunan nasional. Oh, luar biasa. Jadi, Bang, aku mau tanya, jadi melihat dari kurang signifikannya suatu pemimpin itu dengan banyaknya masyarakat hering, yang minta hering ke DPRD, artinya itu tolak ukurnya gitu? Itu salah satu indikasi, karena memang tidak hanya OKP Ormas saja, tapi kalangan mahasiswa juga sangat cukup banyak, yang dia ingin mengetahui sejauh mana, progresnya seperti apa gitu, dan cara mendapatkannya seperti apa. Itu, jadi, makanya cukup banyak sekali, dan cukup sering sekali melakukan hering-hering terkait dengan KCS. Oke, Bang. Bang, kita tahu di kota Celegon ada ratusan industri, kalau menurut tanggapan Abang, dampak apa sih, Bang? Terkait undang-undang, dampak negatifnya lah gitu, undang-undang cipta kerja, usus untuk daerah kota Celegon. Terkait? Undang-undang cipta kerja, dampaknya itu seperti apa, buat masyarakat kota Celegon? Ya, memang kami kemarin, juga membentuk peraturan daerah, terkait dengan perlindungan tenaga kerja lokal, yang kemarin sudah diparipurnakan, terkait dengan turunan itu, tetapi dalam prosesnya, lagi-lagi, perda itu dianggap tidak bisa dicantumkan terkait dengan muatan lokal, bahwa muatan lokal itu kearifan lokal, lokal loisim, jadi ternyata di Kemenkumham tetap menjadi debatable, bahwa itu tidak bisa kita mencantumkan pasal yang menyatakan bahwa 60% masyarakat kota Celegon, wajib hukumnya diakomodir di perusahaan, itu tidak bisa dituangkan. Nah, ini menjadi tantangan buat kepala daerah, dengan aturan itu yang tidak diberkenankan, kemudian bagaimana inovasi atau goodwill dari pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, supaya merealisasikan janji-janji yang sudah disampaikan. Terkait dengan cipta kerja itu kan, sekarang kita belum memahami secara detail tentang perintah yang harus direvisi dari Mahkamah Konstitusi kan, jadi ya tunggu saja nanti direvisinya itu seperti apa. Oke, Bang, kalau saya lihat di badan statistik ya, bahwa pertumbuhan ekonomi di kota Celegon ini tahun 2020 naik hanya 0,8, jadi kalau menurut Abang ini tanggapan Abang sebagai yang ketua di betul, bagaimana sih Bang laju pertumbuhan ekonomi di kota Celegon ini? Untuk ke depan ini? Ya, LPE yang terjadi di kota Celegon, mungkin ini sangat sedikit dibandingkan tahun sebelum pandemi, sebelum pandemi COVID-19. Saya dalam kapasitas berbicara objektif, bukan like and dislike atau suka tidak suka. Saya sering katakan, apa yang saya sampaikan kepada pemerintahan kota Celegon, pemerintah kota Celegon, bahwa kapasitas saya objektif, tidak tendensius dan tidak sentimen dalam menyampaikan saran atau kritik. Karena istilah oposisi itu tidak ada di daerah, tetapi bagaimana kita mengawal apa yang mereka janjikan, itu bagian dari tupoksi yang melekat buat kami di DPRD. Maka kita ketika berbicara laju pertumbuhan ekonomi dengan kondisi pandemi, iya saya katakan, saya tidak menyalahkan pemerintah daerah. Maka ketika saya mengatakan gagal, itu saya subjektif, karena tidak pekat terhadap situasi yang terjadi pada saat pandemi ini. Nah, itu menjadi dasar kami, kami sampaikan bahwa tidak segala sesuatunya kami mengeluarkan statement yang sifatnya subjektif atau suka tidak suka. Maka harus dipahami, apa yang kami sampaikan, real yang terjadi, dan itu menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Seperti itu. Oke, Bang, ini kan tidak asing lagi nih Bang, pemberitaan di media juga ada itu Bang. terkait adanya surat dari Krakato Steel ini Bang, ya kan, ke Dewan DPRD ini kan. Coba sih Bang, sebagai ketua DPRD nih Bang, ada nggak langkah dan upaya agar gedung tercinta kita ini milik pemberitaan kota Celegon Bang? Iya, jadi upaya-upaya yang kita lakukan, bagaimana ini menjadi sesuatu yang harus ada penyelesaian, tidak terkatung-katung seperti ini. Tidak terkatung-katung. Tidak terkatung-katung seperti ini. Maka harus ada tindakan real, baik dari kami dan eksekutif, bagaimana ini cepat selesai, dan akhirnya saya berpikir ketika eksekutif sudah melakukan upaya-upaya, dan ini juga tadi pagi saya mendapatkan informasi bahwa Pak Halak dari KPK juga menegur Kerkato Steel terkait dengan persoalan lahan DPRD, Pemda dan Polres serta Kodim. Ini sebenarnya tinggal diselesaikan secara sederhana. Tinggal duduk bareng. Kalau memang harus ada ganti rugi, ya kalau NJW punya 2 juta, ya karena untuk kepentingan masyarakat Kota Cilegon, ya 2 ribu lah, dan seperti itu. Karena tidak akan pernah selesai. Tetapi ini juga butuh kejelasan. Artinya sudah ada upaya-upaya dan langka-langka ya Bang ya? Iya, kita sama-sama punya upaya dan langka-langka bagaimana lahan ini harus segera dimiliki. Dan KAE sejujurnya harus segera juga memberikan keputusan yang berpihak kepada kepentingan publik. Oke, Bang, kembali ke kita Bang, ke dunia pendidikan ini Bang? Dari kacamata Abang yang kemarin, kalau nggak salah hari PGRI dan hari Guru Nasional, kalau nggak salah Bang ya. Abang, kalau melihat dunia pendidikan di Kota Cilegon ini sudah bagus tak Bang? Atau butuh kekurangan apa ini Bang? Silahkan Bang. Sebenarnya pendidikan di Kota Cilegon saya mengikuti dari awal bagaimana periode pertama terkait dengan pendidikan. Waktu itu kita ada sekolah mantap yang disebut SD mantap dan SMP mantap. Ketika waktu itu kewenangan belum diambil alih oleh provinsi. SD mantap, SMP mantap. Di situ kita sepakat bahwa ada sekolahan-sekolahan yang menjadi unggulan di Kota Cilegon. Baru dari tataran SD sampai SMP. Dinamika yang terjadi, ternyata sekarang adanya penambahan SMP yang baru, dengan SMP 12, 13, 14, 15, 4 penambahan SMP itu, sejujurnya bukan karena pada saat itu pemerintahan sebelumnya tidak mau ngebangun, tetapi harus menyikapi juga persoalan yang terjadi di masyarakat. Banyak juga SMP swasta yang apabila ini dibangun negeri mereka akan gulung tikar. Maka harus ada kepekaan di situ oleh kepala daerah. Kepekaan? Kepekaan dalam mengakomodir setiap kepentingan yang ada di masyarakat. Artinya, jangan bandingkan 149 SD yang ada, SMP hanya misalkan ada 11, tetapi pada realitanya sekarang ketika mereka ngebangun, ada SMP di situ, di Kecamatan A atau di Kelurahan A, sementara bersebelahan dengan swasta, mati gulung tikar swasta. Ini juga kan, mereka juga kan perlu kita perhatikan bagaimana mereka bergulat di dunia pendidikan sudah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, menurut-temurun dari orang tua yang terdahulu dengan yayasan itu, sehingga ini juga jangan diabaikan. Tetapi, iya silahkan ada tambahan, tetapi menempatkan tambahan itu yang betul-betul jauh dari SMP. Kalau ibarat Bansos, tepat sasaran. Tepat sasaran, seperti itu. Sasa saja, tapi jangan. Intinya pemerintahan itu seperti ini. Lakukan inovasi tanpa harus menjelek-jelekan atau menghujab pemerintahan sebelumnya. Karena orang yang selalu menjelekkan orang, apalagi menghujab pemerintahan sebelumnya, berarti dia tidak mampu menunjukkan inovasi pada saat memimpin pemerintahan ini. Tunjukkan saja, kalau memang tanpa harus menginjak orang lain, kalau memang dianggap bagus oleh masyarakat, masyarakat yang menilai. Jadi tidak perlu harus keluar-keluar, oh dulu begini, pemerintahan dulu begini. Nyatanya banyak yang positif. Contohnya apa? Dulu ada Limbu bantuan. Terus ada One District One Million. Nah sekarang dia KCS. Bantuan. Apa bedanya? Sebenarnya itu sudah dilakukan pemerintahan. Oh, dia cuma ganti merek saja. Ganti merek saja, ganti label. Produknya itu-itu saja. Walau mungkin 25 juta sekaligus oke baru kan. Dan itu bantuan modal misalkan oke. Jadi saya minta selalu saya ingatkan, jangan selalu menjelekan pemerintahan sebelumnya. Karena setiap orang tidak akan sempurna. Apapun itu profesinya, kalau dianggap baik, dilanjutkan. Yang kurang-kurang baik yang diperbaiki. Jangan terjebak atau terkungkung dalam persoalan politik kemarin. Oke Bang, pertanyaan ini mungkin sudah berapa kali tanyakan teman-teman. Media mungkin ke Abang. Artinya kita lihat kepimpinan Bapak Haji Ilya Gustian dan Bapak Sanuji ini, bahkan beberapa anggota Dewan juga, Bapak Dewan terhormat juga, mengkritik bahwa kesannya kepimpinan saat ini adalah pencitraan dari sosok Bang Isro selaku Ketua Dewan. Seperti apa nih Bang tanggapan-tanggapan di kalangan masyarakat ini Bang? Iya, yang saya tadi bilang orang berasumsi, orang punya penilaian tersendiri dalam melihat perkembangan yang terjadi. Tentu ini harus kita hargai. Selagi itu objektif. Dan memang kenyataannya yang terjadi memang seperti itu. Sepertinya itu berbagai macam kalangan menyampaikan bahwa penuh dengan seremonial. Sementara tindakan real yang memang betul-betul terjun ke lokasi dan dianggap itu dengan masyarakat langsung sepertinya kurang. Jadi tidak harus beraterika dalam pemerintahan tunjukkan saja penuhi keinginan masyarakat ketika menagih segala janji yang disampaikan pada saat kopanya dan itu tertuang dalam RPJMD. Maka kami di DPRD support itu dan kami awasi terkait dengan pencapaian realisasi pada saat akhir tahun nanti. Karena setiap tahun ada evaluasi terkait dengan pertanggung jawaban kepala DPRD. Oke Bang untuk mungkin ini pertanyaan agak ringan lah Bang. Bang Isro kan tahu saya kan mungkin jakwalnya padat Bang. Padat baik di sebagai ketua dewan sebagai di bidang organisasi juga Abang ada gitu. Bagaimana sih Bang Abang mengatur waktu sama keluarga apakah ada spesial pokoknya hari Sabtu saya jangan diganggu atau seperti apa nih Bang? Silahkan Bang untuk bagi-bagi ke Sahabat Lugas TV. Baik Bang Badia ya jadi memang konsekuensi suatu jabatan makanya sering saya sampaikan kepada keluarga bahwa raga suami kamu ini harus ikhlas dihibahkan terkait dengan jabatan yang dipegang. Jadi tidak ada hari Sabtu saya gak bisa diganggu memang kadang-kadang membagi waktu yang cukup padat kadang-kadang memang dalam satu bulan itu apalagi di hari-hari momen-momen hari besar ya PHBI atau kegiatan-kegiatan yang lain memang Sabtu Minggu juga keluarga kadang-kadang gak kebagian. tetapi keluarga sudah memahami itu sudah sangat mengerti bagaimana konsekuensi jabatan Kota DPRD memang yang saya rasakan kadang-kadang memang badan capek gitu capek itu lelah karena mondar mandi dari satu tempat ke tempat yang lain kadang-kadang yang berbarengan itu yang kadang-kadang memang waktunya sama harinya sama dan pada jam yang sama tapi tempat yang berbeda ini yang memang sangat begitu menguras energi sehingga ada yang tidak bisa ter terijabah undangan itu tetapi bagaimana juga harus bisa saya mengatur pola terkait dengan olahraga karena kesehatan itu perlu memang saya sempatkan kalau urusan olahraga karena kesehatan dan kebukaran visik jadi memang membaginya luar biasa mungkin Aju dan saya juga satu tim band sama Pak Wali Kota juga ya satu tim grup band gitu dengan? Pak Wali Kota oh enggak itu hanya pada saat acara pindah kalau enggak saya kira sama Lugas TV satu grup band itu oke oke bang abang masih muda nih udah menjadi ketua Dewan DPRD Kota Celegon untuk pandangan abang nih 2024 akan adakah politik muda yang akan bermunculan bang abang melihat dari kacamata abang itu saya melihat bukan kalau saya sih kalau posisi saya ya mengalir saja saya takdim terhadap perintah partai nanti seperti apa tetapi saya melihat 2024 memang ada potensi anak-anak muda yang ikut berkompetensi berkompetisi dalam kontestasi politik lokal di Kota Celegon saya melihatnya lebih dari tiga anak muda yang wow sudah tahu rupanya rupanya dia lebih cenderung eksekutif daripada ke legislatif saya melihatnya itu jadi peluangnya cukup besar karena memang dengan kondisi yang terjadi sekarang terrealisasi sehingga muncul orang-orang yang merasa peluangnya juga besar untuk ikut berkompetisi di perhelatan pilkada 2024 jadi saya melihatnya lebih dari tiga anak muda yang akan ikut berkompetisi wow luar biasa oke bang ini sebentar lagi kita curi waktunya bang kalau pesan kepada unsur alat kelempuan dewan khususnya anggota dewan selaku ketua di PRD bang kita tahu kan anggota dewan kita kurang lebih 40 bang mungkin jarang abang menyampaikan pesan ataupun apa ini pandangan kepada sahabat lugas DVD diantara anggota abang yang 40 silahkan bang kasih pesan-pesan baik terima kasih jadi sering kami sampaikan dalam rapat-rapat tertentu dengan anggota DPRD maupun di alat lengkapan DPRD bahwa kita disini memang utusan partai petugas partai tetapi kita ketika kita masuk di gedung ini yuk kita sama-sama satu persepsi bahwa kita jaga marwah martabat DPRD bahwa kita bekerja disini sesuai dengan aturan yang ada kita ada tatibnya disini bagaimana kita kolektif kolegial dan punya komitmen bersama bagaimana kita menjaga marwah martabat DPRD itu sendiri dan di akhir tahun nanti akan ada evaluasi terkait terkait dengan AKD AKD bagaimana kinerja selama satu tahun mereka akan memberikan laporan kepada pimpinan dan itu dilakukan pada saat paripurna terkait dengan komisi 1, 2, 3, dan 4 alat kelengkapan yang lain Bapak Pemperda terkait dengan sudah berapa dapat produk inisiatif tentai dengan peraturan daerah dan BK terkait dengan disiplin anggota DPRD maka mereka nanti akan melaporkan kepada pimpinan dan begitu juga pimpinan akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan pimpinan terhadap roda organisasi di DPRD ini jadi saling karena kita sifatnya kolektif kolegian maka kami harapkan kepada teman-teman untuk saat ini saya melihat memang harus ada yang diperbaiki tapi sejauh ini kekompakan terjaga silaturahmi terjaga dan memang tidak ada sekat kamu oposisi atau partai pemerintah tidak ada kita bersama-sama dan saling memahami bahwa kita duduk disini adalah representasi masyarakat wow luar biasa sahabat lugar tv mungkin ini yang terakhir pesan-pesan kepada masyarakat kota Cilegon baik untuk masyarakat kota Cilegon yang kita cintai dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa kota Cilegon ini kecil hanya 443 ribu penduduk kota Cilegon dengan luas wilayah 14.000 hektare lebih kurang 170 km 43 kelurahan 8 kecamatan 1160 RT 216 RW ini kita hidup berdampingan dengan industri suka tidak suka kita tidak bisa pungkiri itu maka kami di pemerintahan kota Cilegon bagaimana kedua-duanya adalah bagian yang harus kita jaga bersama-sama karena korelasinya dua unsur ini betul-betul saling ketergantungan dan terkaitan bagaimana industri juga terkait dengan investasi keberlangsungan hidup sementara masyarakat itu yang lebih utama sehingga terjadi banyak perselisihan yang terjadi antara industri dan masyarakat maka kami harapkan kami menghimbau kepada industri juga bagaimana teman-teman kalangan industri menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Kota Cilegon saling bahu-membahu ikut juga memikirkan terkait dengan pengangguran terbuka di Kota Cilegon yang cukup tinggi maka peran industri di situ juga sangat penting untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah Kota Cilegon bagaimana ikut berkontribusi besar terhadap penurunan meminimalisir angka TPT tersebut dan kepada masyarakat Kota Cilegon teruslah berbuat yang terbaik untuk Kota yang kita cintai terutama untuk diri keluarga dan orang lain sehingga jangan pernah mau tertinggal di Kota yang kita cintai ini saya dulu bukan siapa-siapa hanya masyarakat atau orang kampung yang tidak terbesit akan mengemban amanah jabatan ini dan konsekuensinya memang di era digital ini harus tebal telinga karena orang seenaknya menghujat orang seenaknya mengata-ngata yang tidak pantas itu mudah menjadi konsekuensi seorang pejabat daerah dalam hal ini itu tidak pernah menjadi persoalan buat saya maka ketika terjadi hujatan dari salah satu masyarakat kepada kepala daerah waktu itu ya itulah yang terjadi harus siap menjadi pejabat dikritik dihujat dihina dengan era digital yang sangat begitu bebas tetapi lagi-lagi saya ingatkan bahwa ciri khas masyarakat Kota Cilegon bagaimana ahlaknya baik ahlaknya bagus yuk kita bermasyarakat menyampaikan sesuatu tetap tidak mengurangi kaidah-kaidah norma-norma apalagi agama mengatur sedemikian rupa sedemikian hebat bagaimana agama mengatur tentang ahlak karena begini tidak sedikit orang berilmu tidak sedikit yang sombong jabatan akan membuat orang sombong dan harta akan membuat orang sombong tidak banyak dan tidak sedikit ini bisa menjadi modal untuk orang sombong terhadap orang lain tetapi ketika ahlaknya bagus meskipun dia punya jabatan meskipun dia orang kaya meskipun dia tidak berilmu tetapi ketika ahlaknya bagus maka insyaallah ini akan baik terhadap kondisi yang terjadi di kota Cilegon dan tidak menjamin orang berilmu itu ahlaknya juga baik jadi lebih kepada yuk dengan era teknologi era digital yang semakin maju semakin canggih ini tetap kita memberikan contoh jangan hilangkan khas orang Cilegon itu bagaimana ahlaknya bagus sopan santunya terjaga jari sisi bicaranya terjaga lisanya terjaga dengan baik karena kita ada ciri sebagaimana kota santri dulu disebutnya seperti itu maka yuk kita sama-sama karena konsekuensinya pasti tidak begitu langsung ketika orang dengan mudah menghujat menghina seseorang kemudian pasti karma itu tidak pernah akan luput dari kita seperti itu oh sahabat nunggas tv penutup yang luar biasa bang isro mantan security ketika beliau di security tentunya setiap tamu dia tanya mau kemana pak mau kemana bu tamu yang datang ke perusahaan tersebut sampai saat ini beliau menjadi ketua Dewan dvd ciligon yang datang adalah petugas mengatakan pak ada tamu si a si b dan si c artinya dunia ini terbalik wah luar biasa terima kasih bang isro atas bincang-bincang kita sore hari ini dengan lugas tv semoga bang isro sehat dan keluarga semua sehat dan bisa menerima kritikan apapun dari masyarakat tentunya yang positif yang membangun terima kasih saya serahkan ke pak blangkot petugas tv dimanapun anda berada sudah kita dengar dan simak berbincangan dalam sumber kita dengan semoga semuanya menjadi pencaran buat kita semua kali ini kalau ingat dalam sumber kita yang satu pak belakon masih ingat maaf hanyalah anak seorang tukang iwan dan satpat di salah satu perusahaan walaupun saat ini dia pegang ketua dewan di gedung di sini pak belakon menangkap sedikit benang di dalam 9 bulan pemerintahan daerah saat ini belum terlihat siktifkan dalam meralisasikan janji-janji politik jangan mudah berjanji bila tak kau tepati cukup sudah sekali ini kegagalan cinta persat itu hanya lirik lagu tapi saya berharap dan masyarakat mungkin yakin semoga setiap janji-janji politik bisa terlalu disaksikan sampai jumpa di sesuatu siang ok ok